Saudara dua truk mengalami kecelakaan di Jalan Dendeles, tepatnya di Jembatan Kalisen Bugel, Panjatan, Kabupaten Kulonprogo. Akibat musibah ini, lima orang dibawa ke rumah sakit dan dua di antaranya mengalami luka berat. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 5 lebih 5 menit WIB di Jembatan Kalisen Bugel, Panjatan, Kabupaten Kulonprogo. Melibatkan truk Fuso Nopole Z9244 dengan truk Mitsubishi Nopole AG8192UZ. Kecelakaan bermula saat truk Fuso yang berangkat dari Bandung menuju Solo tengah melewati Jalan Dendeles. Saat melintas di TKP, yakni di atas Jembatan Kalisen, Panjatan, kendaraan berjalan melebihi marka. Akibatnya truk Fuso pun bertabrakan dengan truk Mitsubishi bermuatan Gula Jawa yang datang dari arah berlawanan dari Trenggalek menuju ke Aji Barang. Kerasnya benturan membuat dua kendaraan rusak di bagian depan. Sopir dan penumpang kedua kendaraan bahkan sempat terjebak kabin truk yang ringsek. Itu kira-kira kejadian kurang lebih jam 5. Untuk sabar-sabar, ada teman-teman yang turun menuju ke TKP. Kejepit, rupanya kejepit. Berapa orang yang kejepit? Rupanya ada lima, tapi yang satu nggak mau jubat rumah sakit. Yang empat tiba ke rumah sakit, keadaan karah. Kesulitan nggak tadi Mbak Tuh, untuk proses evakuasi? Proses evakuasi sendiri. Tepat di jembatan Kaliset, Jalan Dendeles, Panjatan, Kropo-Kropo. Untuk korban, berjumlah lima. Untuk luka berat, dua. Sementara dilarikan di rumah sakit, Kompates. Dan untuk yang luka ringan tiga, yaitu dilarikan di rumah sakit, Kompates. Dari keterangan kepolisian, truk Mitsubishi ditumpangi dua orang asal ternggalek, yakni pengemudi Ahmad Herman dan penumpang Subroto. Keduanya mengalami luka ringan dan dilarikan ke RS Pura Rahar Jalendah. Sementara truk fuso ditunggangi tiga orang, satu sopir dan satu penumpang yang belum diketahui identitasnya, mengalami luka berat dan harus dilarikan ke RS Udewates. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kecelakaan ini. Demikian Jatmiko Hati, melaporkan dari Kulon Brogo.